Kitab Kejadian Pasal 1 Hari Pertama, Terang Pada mulanya ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi sama sekali kosong, apapun tidak ada di atas bumi. Kegelapan menutupi lautan dan roh Allah kesana kemari di atas air. Kemudian Allah mengatakan, Jadilah terang. Dan terang mulai bersinar. Ia melihat bahwa terang itu baik adanya. Kemudian dia memisahkan terang dari gelap. Allah menyebut terang itu siang dan gelap itu malam. Datanglah petang dan datanglah pagi. Itulah hari pertama. Hari Kedua, Cakrawala Kemudian Allah mengatakan, Jadilah Cakrawala yang memisahkan air menjadi dua bagian. Jadi, Allah membuat Cakrawala yang memisahkan air. Sebagian air ada di atas dan sebagian di bawah. Allah menyebut Cakrawala itu langit. Datanglah petang dan datanglah pagi. Itulah hari kedua. Hari ketiga, Tanah dan Tumbuh-tumbuhan Kemudian Allah mengatakan, Biarlah air di bawah langit berkumpul supaya tanah yang kering tampak. Dan terjadilah demikian. Allah menyebut tanah yang kering itu daratan. Dan dia menyebut air yang berkumpul itu laut. Allah melihatnya baik. Allah berkata, Biarlah bumi menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan gandum dan pohon buah-buahan. Pohon buah-buahan menghasilkan buah yang mempunyai benih. Dan setiap tumbuh-tumbuhan membuat benihnya masing-masing. Biarlah tumbuh-tumbuhan tumbuh di atas bumi. Dan jadilah demikian. Bumi menumbuhkan rumput dan tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan buah. Dan menumbuhkan pohon-pohon yang berbuah dan benihnya ada di dalamnya. Setiap tumbuh-tumbuhan membuat benihnya masing-masing. Dan Allah melihatnya baik. Datanglah petang dan datanglah pagi. Itulah hari ketiga. Hari keempat. Matahari, bulan, dan bintang. Kemudian Allah mengatakan, Biarlah ada alat penerang di langit. Alat penerang itu akan memisahkan siang dari malam. Alat penerang dipakai sebagai tanda khusus yang menunjukkan kapan pertemuan khusus diadakan dan menunjukkan hari dan tahun. Alat penerang ada di langit menerangi bumi. Dan jadilah demikian. Allah menjadikan kedua alat penerang yang besar. Ia membuat alat penerang yang lebih besar menguasai siang. Ia membuat alat penerang yang lebih kecil menguasai malam. Ia juga menjadikan bintang-bintang. Allah menempatkan semuanya itu di langit menerangi bumi. Ia menempatkan alat penerang itu di langit menguasai siang dan malam. Alat penerang itu memisahkan terang dari gelap. Dan Allah melihatnya baik. Datanglah petang dan datanglah pagi. Itulah hari keempat. Hari kelima, ikan dan burung. Kemudian Allah mengatakan, Biarlah air penuh dengan makhluk hidup. Dan biarlah burung terbang di udara, di atas bumi. Jadi, Allah menciptakan binatang laut yang besar. Allah menciptakan semua makhluk hidup dalam laut. Dan setiap jenis burung yang terbang di udara. Dan Allah melihatnya baik. Allah memberkati semua makhluk hidup yang di dalam laut. Supaya mempunyai banyak anak dan memenuhi laut. Dan Allah memberkati burung-burung di atas tanah. Dan dia mengatakan supaya burung-burung berkembang biak. Datanglah petang dan datanglah pagi. Itulah hari kelima. Hari keenam, binatang darat dan manusia. Kemudian Allah mengatakan, Biarlah bumi membuat banyak jenis makhluk hidup. Biarlah banyak jenis binatang. Biarlah banyak binatang besar dan kecil. Binatang merayap. Binatang menurut jenisnya. Dan biarlah semua binatang berkembang biak. Dan semua itu terjadi. Jadi, Allah menjadikan setiap jenis binatang. Ia menjadikan binatang liar, Binatang jinak, Dan semua binatang kecil yang merayap. Dan Allah melihatnya baik. Kemudian Allah mengatakan, Sekarang marilah kita membuat manusia seperti kita sendiri. Mereka menjadi seperti kita. Mereka akan memerintah atas semua ikan di dalam laut dan burung-burung di udara. Mereka memerintah atas semua binatang besar dan semua binatang kecil yang merayap di atas bumi. Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Ia menciptakan mereka seperti ia sendiri. Ia menciptakan mereka laki-laki dan perempuan. Allah memberkati mereka dan mengatakan kepada mereka, Beranak cuculah dan penuhilah bumi dan kuasailah itu. Berkuasalah atas ikan di dalam laut dan burung-burung di udara. Berkuasalah atas setiap makhluk hidup yang bergerak di atas bumi. Allah berkata, Aku memberikan kepadamu semua tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan buah dan semua pohon buah-buahan. Pohon-pohon itu membuat buah dengan benih di dalamnya. Semuanya itu menjadi makananmu. Dan aku memberikan semua tumbuhan yang hijau kepada binatang. Tumbuh-tumbuhan yang hijau menjadi makanan setiap binatang di bumi. Setiap burung di udara dan semua binatang kecil yang merayap di atas bumi. Dan jadilah demikian. Allah memandang segala sesuatu yang telah diciptakannya. Dan dia melihat bahwa segala sesuatu sangat baik. Datanglah petang dan datanglah pagi. Itulah hari ke-6. Terima kasih telah menonton!